Ya ini pemeriksa selain aguan KPK juga ternyata memeriksa bos Agung Podomoro Arisman Wijaya tersangka suap rapor dari reklamasi Teluk Jakarta. Pemeriksaan Arisman terkait rekaman pembicaraannya dengan tersangka lainnya Ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Hari selasa Arisman diperiksa lagi di KPK sebagai tersangka. Kuasa hukum Arisman Adardam Acat menyatakan bahwa penyidik baru mencocokkan suara-suara yang terekam dalam komunikasi tersebut. Sadapan itu menurut Adardam hanya berisi percakapan normatif yaitu mengenai pembahasan rapor da yang tak kunjung rampu. Arisman gelisah karena sebagai pengusaha ia membutuhkan payung hukum. Selain soal penyadapan Adardam juga mengungkapkan kliennya dimintai konfirmasi terkait dengan hubungannya dengan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka adalah Muhammad Taufik, Prasetyo Edi Marsudi dan M. Sanusi. Kasus suap ini terungkap saat KPK menangkap Sanusi dan bos Agung Podomoro Len Arisman Wijaya pada 31 Maret lalu. Sanusi diduga menerima duit dari Arisman untuk memuluskan pembahasan rapor da. Saat penangkapan itu penyidik KPK mencita uang 1,14 miliar rupiah yang diduga uang suap. Kepada penyidik, Sanusi mengaku telah mendapat aliran uang dua kali sebesar 2 miliar rupiah. Itu lebih kepada pembicaraan normatif. Arisman menanyakan itu rapor da kok tidak selesai-selesai karena sebagai pengusaha mereka itu kan perlu payung hukumnya. Jadi itu pembicaraan normatif aja. Pembahasan pembicaraan melalui kesadapan itu ada yang dibahas soal itu. Bukan pembahasan hanya sekedar menanyakan itu perdag kok tidak kunjung di Sahkenpik. Saya nanya berapa nama? Jumlah. Tiga. DPRD mau tuh Pak? Terus berapa lagi? Pras, Tio Edi. Pras. Terus? Ongen. Ongen saya lupa ya. Tapi ingat loh, cuma dikonfirmasi loh. Karena memang antara Pak Arisman tidak ada komunikasi dengan mereka. Kita satunya. Satunya siapa lagi? Pak Hasto ya Pak. Gua Pak Hasto ya Pak? Dari Hotmail? Enggak, enggak. Jadi ya itu Pak Sanusi, Pak Taufik. Terima kasih.